Selamat malam, teman-teman dari Jurnalist. Pada malam hari ini, saya akan sampaikan informasi keterangan terkait kegiatan yang dilakukan oleh Satgas Penyelidikan pada jangka ini. Bahwa pada hari Rebu, tadi siap, tepatnya tanggal 23 Oktober 2024, Tim Penyelidikan pada jangka agung muda, tindak pidana khusus, telah melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap tiga orang hakim pada pengadilan negeri Surabaya dengan inisial ED, HH, kemudian M, dan seorang lawyer atau pengacara atas nama LF. Ketiga hakim tersebut dilakukan penangkapan di Surabaya, sedangkan untuk pengacara atas nama LR dilakukan penangkapan di Jakarta. Selain dengan penangkapan, Tim Penyelidikan juga melakukan penggeledahan. terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi, penyuapan, dan atau gratifikasi, sehubungan dengan perkara tindak pidana umum yang telah diputus di pengadilan negeri Surabaya atas nama Terdakwa Ronald Kanul. Dalam perkara ini, Terdakwa Ronald Kanul telah diputus bebas oleh Patilis Hakim yang terdiri dari ED, HH, dan M. Kemudian, penyidik menemukan adanya indikasi yang kuat bahwa pembebasan atas Terdakwa Ronald Kanul tersebut diduga ED, MM, maaf ED, HH, dan M. menerah suap dan satu gratifikasi dari pengacara LR. Jadi, saya rasa cukup jelas ya apa yang telah saya sampaikan. Kemudian, di dalam melakukan penggeledahan dan penangkapan, penyidik pada jam picus menemukan barang-barang. yang pertama, di rumah LR, di daerah Rukut, Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar 1.190.000.000 kemudian ditemukan juga uang USD sebanyak 451.700 rupiah uang tunai dolar Singapura sebanyak 717.043 rupiah maaf USD dan sejumlah catatan transaksi kami menemukan catatan tentang aliran uang yang telah dilakukan oleh LR kemudian yang kedua di apartemen milik LR di Tower Palem eksekutif mentek Jakarta Pusat disana ditemukan uang tunai terdiri dari berbagai pecahan ada dolar Amerika, ada Singapura yang kalau dilupiakan setara dengan 2.126.000.000 rupiah kemudian juga ditemukan dokumen terkait dengan bukti penukaran uang atau valuta asim catatan pemberian uang kepada pihak-pihak terkait dan HP milik LR selanjutnya kemudian yang ketiga kita banyak tempat ada 6 lokasi adalah di apartemen yang ditempati oleh ED yaitu apartemen gunawaksa di Purabaya ditemukan uang tunai 97.500.000 rupiah uang tunai dolar di Kapur 32.000 rupiah maaf dolar uang tunai ringgit Malaysia 35.992,25 sen dan berjumlah barang bukti elektronik kemudian penggeledahan di rumah ED di perumahan BSB Mijet Semarang ditemukan uang tunai 6.000 US dollar Amerika Serikat uang tunai dolar Singapura 300 dolar dan sejumlah barang elektronik kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh HH di daerah ketintang dayungan Purabaya ditemukan uang tunai 104 juta rupiah uang tunai US dollar Amerika 2200 uang tunai dolar Singapura 9.100 uang tunai yen 100.000 serta sejumlah barang elektronik kemudian penggeledahan di apartemen yang ditempati oleh M di apartemen gunawangsa tidak gunabaya ditemukan uang tunai 21.400.000 rupiah uang dolar Amerika 2000 32.000 uang dolar Singapura 32.000 dan sejumlah barang bukti elektronik selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersaksutan jadi setelah yang bersaksutan ditangkap telah kegeledahan kemudian dibawakan penjaksaan tinggi jawat untuk tiga persaka kemudian yang untuk pengacara kita periksa di penjaksaan agung setelah dilakukan pemeriksaan terhadap para tersebut maka pada hari ini tanggal 23 Oktober 2023 Jaksa Penyidik pada jam titus menetapkan tiga orang hakim atas nama ED H&R dan satu orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tidak bidang korupsi yaitu suapan atau datifikasi untuk pengacara LS berdasarkan kurat penetapan tersangka nomor TAP 54 kemudian untuk H&R berdasarkan TAP tersangka nomor 55 untuk HH berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 56 untuk H&R berdasarkan penetapan tersangka nomor TAP 57 garis mereng F garis mereng titik 2 garis mereng FD 2 garis mereng 10 garis mereng 2024 tanggal 23 Oktober 2024 berhadap keempat persengan tersebut dilakukan penahanan rutan selama 20 hari ke depan sesuai dengan surat penahanan untuk pengetara LS berdasarkan surat penahanan nomor 45 untuk ED berdasarkan surat penahanan nomor 46 untuk HH berdasarkan surat penahanan nomor 47 untuk M berdasarkan surat penahanan nomor 48 garis mereng FD 2 garis mereng FD 2 garis 10 garis 2024 para persangka diduga melanggar untuk penerima 2 gratifikasi ditahan di rutan salim baca bar kejahatan agung diduga melanggar pasal 5 ayat 2 juntuh pasal 6 ayat 2 juntuh pasal 12 huruf C juntuh pasal 12 huruf B Juntuh pasal 18 undang undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana salah diubah dengan undang undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korusi Juntuh pasal 55 ayat 1 KUHP kemudian untuk nomor itu apa dan atau gratifikasi dilakukan penahanan di rutan kelas 1 Surabaya Jabang Kekasahan Tinggi Jawa Timur yang bersangkutan diduga melanggar pasal 5 ayat 1 juntuh pasal 6 ayat 1 huruf A juntuh pasal 18 undang undang nomor 31 tahun 1999 Jawa telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi Juntuh pasal 55 ayat 1 ke 1 Masa UAP jadi itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini tentang giam penyelidikan dan pengredaan serta penangkapan kepada empat orang yang sudah kita sebutkan tadi di depan demikian yang dapat saya sampaikan kurang lebih yang mohon maaf wabilai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik jadi kira keterangan yang disampaikan oleh 4 titik sudah sangat lengkap namun kalau ada pendalaman barangkali bisa beberapa orang terima kasih terima kasih terima kasih sehingga kemudian bisa ditempat uang di rumah 3 mereka langsung aja langsung aja dulu terima kasih dari bahwa penangkapan empat orang tersangka yang telah saya sampaikan di atas tidak dilakukan secara tiba-tiba tetapi penyidik sudah lama mengikuti sejak adanya putusan pengadilan yang memilihkan Ronald yang kita tahu semua menjadi polemik di masyarakat luah kemudian dari sana kami melakukan elicitasi di lapangan secara tertutup kita menurut bukti-bukti yang menurut kita cukup kuat sehingga kami dikatkan ke tahap penyidikan disana juga kami terus mencari bukti mencari saksi minta keterangan dan kami yakin seyakin-yakinnya dua alat peti sudah di tangan penyidik dan juga kami mengikuti perkembangan 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 hukum setelah putusan dikuti dan pada hari ini kami melakukan penangkapan dan kebedaan tentu kami punya bukti yang cukup kuat nanti bukti apa nanti di pengadilan ya saya kira jalan ya tenang semuanya berkait dengan pemberian soal dan gratifikasi ini kita diketahui bahwasannya memang orang tua